Intro Continuous learning itulah topik yang sedang kita bahas di Anugerah Inspirations bersama Pak Antonio Dio Martin. Tadi kita sempat menutup segmen yang baru lalu dengan pertanyaan mengapa meskipun kita tahu bahwa belajar itu penting baik untuk pengembangan diri kita maupun organisasi dimana kita berada, namun mengapa kok kita seringkali melupakan dan mengabaikannya. Nah itu kita serahkan pada Pantani Dio Martin jawabannya. Gimana Pak? Kenapa? Paling gampang menurut saya adalah salah satu alasan kenapa kita malas untuk belajar berkema adalah karena kita merasa sudah tahu. Ibaratnya yang seringkali perumpamaan yang kita seringkali pakai adalah perumpamaan seperti gelas. Kalau gelas itu sudah penuh mau diisi orang merasa sudah tidak perlu lagi. Makanya saya pikir salah satu kisah cerita tentang Zen yang sangat terkenal adalah kisah tentang seorang pangeran, seorang yang sangat bangsawan yang merasa sangat tertantang untuk mencoba seorang guru yang sangat terkenal. Maka suatu hari dia mendatangi guru itu dan si guru itu tahu bahwa dia akan dicobai dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Lalu mengajak dia, ayo mari duduk dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol. Dan dia mulai menuangkan, dia ambil dua cangkir dan mulai dia menuangkan. Dia tuang terus tehnya sampai penuh, dia masih menuangkan. Sampai si pangeran ini mengatakan, ada, 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 guru, guru, itu sudah penuh, sudah penuh. Lalu kemudian si guru, oh iya, lalu dia mengatakan, ya begitu juga dengan pikiran anda. Kalau pikiran anda sudah penuh, percuma mau dituangkan apapun pasti luber, pasti keluar. Dan saya merasa ini adalah sebuah contoh yang sangat bagus dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa pikiran kita sudah penuh sehingga kita merasa saya tidak bisa belajar apa lagi dan saya tidak perlu belajar apa lagi. Dan itu yang seringkali menyebabkan akhirnya orang malas untuk belajar. Dan itu alasan yang paling seringkali kenapa banyak orang tertutup pikirannya. Itu masih mending kalau orang itu menyadari bahwa dia menyadari kalau dia sudah tahu banyak. Betul. Dan saya merasa ini terutama mungkin untuk para pemirsa yang ada di sini dan juga untuk para pemirsa yang ada di dimanapun yang menyaksikan acara ini. Salah satu, kalau kita bicara dari sudut pandang individu, yang pertama tadi adalah itu. Merasa saya sudah tahu, merasa saya sudah mengerti, merasa saya sudah paham, jadi saya tidak perlu lagi belajar apapun. Atau malas untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena kadang-kadang selama kita tidak merasa ada tantangan buat kita, seringkali yang muncul adalah kenapa kita harus melakukan dan mencoba sesuatu yang baru. Dan ini alasan yang paling klasik, yang paling kelise yang menyebabkan kenapa banyak orang dalam organisasi, kita seringkali lihat, dia datang kepada kita, makanya saya seringkali memberikan contoh, saya bilang, saya tidak pernah terkesan dengan orang yang mengatakan dirinya, hey, saya sudah punya pengalaman 10 tahun lho, saya sudah punya pengalaman 15 tahun lho, saya sudah pengalaman 20 tahun. Karena saya seringkali bilang, hey, jangan-jangan orang ini sebab pengalamannya cuma setahun, tapi diulang-ulang 20 kali, jadi pengalaman 20 tahun. Jadi tiap hari semuanya dia cuma mengulang hal yang sama gitu. Dan itu seringkali kita saksikan pada banyak orang gitu. Dengan cara demikian, dia menolak pembelajaran yang baru, dan secara individu itu yang paling sering terjadi. Makanya saya bilang, kalau kita pengalaman 20 tahun, make sure bahwa betul-betul selama 20 tahun itu kita belajar, bukan cuma mengulang gitu. Iya, luar biasa ini. Karena kalau kita sudah merasa tahu, kita akan berhenti ya. Ada orang mungkin yang sok tahu itu namanya. Padahal dia belum tentu tahu ya Pak ya. Karena dia merasa bahwa aku udah tahu, aku udah paham gitu. Buat apa sih, saya perlu belajar lagi, ini sama aja. Dan seringkali orang berasumsi. Iya, betul. Padahal ingat pengetahuan, pertumbuhan, apalagi kita dalam industri yang kadang-kadang, wow, apa yang punya. Dinamikanya luar biasa ya. Begitu luar biasa. Apa yang kita ketahui selama 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, betul-betul sudah usang. Makanya Peter Drucker mengatakan 3 kata yang sangat menarik. Tugas kita di era sekarang ini ada 3 huruf. Learn, belajar, relearn, belajar lagi, dan unlearn. Unlearn itu berarti melupakan. Sudah nggak pas lagi, sudah tidak cocok lagi. Sudah jamannya, lupakan. Itu sudah nggak bisa aplikasi lagi dalam situasi sekarang. Itu sebenarnya unlearn. Learn, relearn, sama unlearn katanya. Dalam konteks organisasi, kita para pekerja lah ya, yang ingin berkontribusi banyak bagi organisasi, perusahaan, atau negeri ini bahkan. Itu bagaimana konteks continuous learning ini mesti diaplikasikan, Pak? Iya. Saya terutama tadi kan tentang individu. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang organisasi, organisasi juga mesti memfasilitasi dong proses belajar ini. Saya pikir seperti yang dilakukan oleh Anugra Corporation, punya kesempatan bersama-sama. Hei, ini bukan cuma bicara mengenai kita kumpul bersama-sama di acara ini, sama-sama menginspirasi, saya bilang. Tapi intinya melalui di sini ada proses di mana kesempatan kita temu, di mana kesempatan itu belajar. Meskipun waktu kita singkat, tapi minimal, hei, ada sesuatu yang baru ya. Ada sesuatu yang men-trigger. Bisa jadi setelah acara ini, tiba-tiba kita kembali ke pekerjaan kita. Oh iya ya, saya ingat beberapa waktu lalu ketika di Anugra Inspiration, saya punya ide. Oh, ini yang mesti saya kerjakan. Hei, siapa tidak tahu? Kadang-kadang dimulai dengan sebuah ide. Tapi intinya adalah saya bilang, dalam organisasi menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia adalah, organisasi harus, tantangannya adalah melakukan yang namanya knowledge sharing. Jadi ketika orang yang punya kemampuan bagi dong, sharing dong, jangan cuma dipiliki oleh satu orang. Perusahaan manajemen bertugas memfasilitasi, sehingga semua belajar. Jadi semua yang punya pengetahuan bisa berbagi. Apa yang membedakan organisasi atau perusahaan nih yang dia belajar terus, organisasi pembelajar, dengan yang tidak gitu? Apa sebetulnya yang membedakan? Saya pikir yang luar biasa adalah, perusahaan-perusahaan yang akhirnya belajar, dia kemudian punya kesempatan untuk bertumbuh dan belajar, dan bereaksi jauh lebih cepat dari perusahaan yang sudah merasa matang. Saya jadi ingat dengan satu buku yang sangat terkenal, HP Way, tentang perusahaan Heli Peckardt. Dan di situ ada satu kalimat yang sangat bagus, dia bilang, mari kita bunuh produk kita sebelum kompetitor membunuh produk kita. Salah satu cara supaya kita bisa membunuh produk kita adalah, kita mesti inovasi. Gimana bisa inovasi? Kalau kita nggak punya pengetahuan-pengetahuan tentang produk kita. Jadi dasar dari inovasi kadang-kadang adalah pengetahuan produk. Apakah perlu kita seperti apa yang dilakukan oleh Jack Wells, sebenarnya ada institut sendiri, khusus buat semua karyawan yang pakai belajar di sana. Mereka belajar, punya kesempatan. Ini bagian dari, bahkan kita di sini ini pun bagian dari... Ini pesan untuk para bosnya mungkin. Betul. Bikin diri institut. Ini juga bagian sebenarnya kan, gold gym, academy. Ini juga bagian. Dimana bukan cuma sekarang lagi, perusahaan-perusahaan, bukan lagi tidak dirasakan lagi bahwa yang namanya belajar itu investasi, bukan kos. Bukan kos. Mesti bayar. Karena kadang-kadang seringkali dari pengalaman saya, kalau saya mengajar di perusahaan, kadang-kadang yang muncul adalah para manajer yang bertanya, Pak, saya ini bingung, Pak. Kalau saya mengeluarkan biaya, ngajarin investasi untuk karyawan, iya kalau dia masih tetap stay di perusahaan. Kalau setelah pinter, terus lari, terus gimana dong, Pak? Dan itu seringkali jadi pertimbangan. Jadi saya seringkali menjawab begini, oke, bagus. Tapi bagaimana kalau perusahaan ini, karyawan Anda tidak Anda diajari, tidak dicerdaskan, dan dia justru bersetahan dengan Anda. Ini lebih celaka lagi. Kumpulnya orang-orang yang ngelak-ngelak pelajar. Oke, ini menarik, Pak Antoni. Nanti juga barangkali di sini juga, Bapak dan Ibu yang ada di Gold Team Indonesia sudah tergelitik juga untuk sharing, ngobrol bareng, ngobrol, cerita-cerita. Sehubungan dengan topik kita ini, continuous learning, karena ini sangat menarik, dan butuh, ini istilahnya apa ya? Banyak sekali hal-hal yang perlu di-sharingkan, diobrolkan sehubungan topik kita. Jadi nanti ada kesempatan langsung untuk yang di sini bertanya, dan untuk Anda pemirsa yang ada di rumah, tetap selalu ada kesempatan juga untuk Anda. Kalau Anda tertarik untuk bertanya terkait topik kita, continuous learning, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS di nomor 089x788. Tetaplah bersama kami di Anugrah Inspirations. Terima kasih.